Sejenak, hati kami mengulang sejarah yang terukir 39 tahun yang lalu. Wujud lokasi ini diselimuti nuansa keheningan dan jauh dari riuhnya kota. Nampak tingginya pegunungan dan gemercik air sungai tak lepas dari atmosfer karomah sang waliullah, Seh Haji Abdul Muhyid. Masyarakat sekitar memberinya nama Desa Pamijahan, Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasik Malaya. Tahun 1981, para tokoh kasepuhan Safarwadi Pamijahan merindukan gemeru takbir para pejuang kalimat Allah melalui sebuah lembaga pendidikan Islam. Maka berdirilah Madrasah Sanawiyah Manbaul Ulung. Dan tahun 1995, berubah menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri Bantarkalong. Biirnillah, seiring waktu yang terus bergulir menghintari masa, Madrasah Sanawiyah Negeri ini terus meniti jalan menampak bumi, menggapai dunia lillah dalam atmosfer lembaga pendidikan yang diberi nama Madrasah Sanawiyah Negeri Sembilan Tasik Malaya, Pamijahan, Bantarkalong, Kabupaten Tasik Malaya. Kini dari sayup dan sepi itu, hadirlah Madrasah Sanawiyah Negeri Sembilan Tasik Malaya. Tak terbayang dalam mimpi jika ternyata keheningan itu lenyap dengan gemeruhnya langkah para pejuang kalimat Allah yang datang dari tiap pelosok area Tasik Malaya Selatan. Dibantu oleh para tenaga pengajar yang profesional. Mereka berjuang lahirkan peserta didik yang berjiwa besar yang mengajarkan nilai keikhlasan meski ia berada di tempat terpencil bahkan di balik gunung sekalipun. Mereka gaungkan gemawah yu ilahi, kumandangkan keagungan Allah, berdiri megah sebuah Madrasah bernafaskan falsafah hidup dan menjadikan agama Islam sebagai sentra roh mereka. Dan tak lepas dari figur sosok sang kepala Madrasah, Bapak Njang SAG MPDI, sebagai leader berkarakter untuk semua siswa-siswi dan para guru di dalamnya. Kita tahu anak-anak dan remaja hari ini adalah harapan agama dan bangsa di masa yang akan datang. Begitulah Imam Ibn Malik mengatakan. Oleh karenanya, Mari, hiasi hatinya dengan iman, penuhi otaknya dengan ilmu pengetahuan. MTSN 9 Tasik Malaya telah siap menjadi jawaban. Kenapa? Karena MTSN 9 Tasik Malaya, warganya agamis, lokasinya strategis, berada di dekat tempat ziaro, karomah Syekh Abdul Muhyih Pamijah. Lingkungannya, ramah, asri, dan nyaman. Buruh-buruhnya, berpendidikan, tinggi, dan berpengalaman. Prestasinya, telah banyak prestasi yang didapatkan dalam setiap event atau kejuaraan. mari bergabung bersama kami, MTSN 9 Tasik Malaya, yang berada di Pamijah. Saya jamin, insya Allah, anak-anak, dan orang tuanya, dijamin, puas, dan, pastinya, merasa, senang. Terima kasih. MTSN 9 Tasik Malaya ini, berdiri dengan segala ragam dinamika kehidupan, yang syarat nilai luhur, berasaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. MTSN 9 Tasik Malaya, mengusung visi yang mulia, mewujudkan lulusan yang berprestasi, kompetitif, dan islami. Seluruh kegiatan belajar-mengajar, di MTSN 9 Tasik Malaya, tidak lepas dari misi berikut ini. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia madrasah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan terhadap peserta didik, meningkatkan hubungan yang baik secara internal maupun eksternal, optimalisasi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana madrasah, sesuai target berstandar pendidikan, membiasakan ahlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan. MTSN 9 Tasik Malaya di area pemejahan ini, lahirkan generasi-generasi yang berprestasi, pastinya terlahir dari kegiatan ekstra kulikuran berikut ini. Seperti Pramuka, Pas Kibra, Marawis, Kasida, Tafid, Kiro Atul Quran, Bola Poli, Futsal, Badminton, Pidato 3 Bahasa, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab, serta kelompok paduan suara. Jadwal pembiasaan di pagi hari sebelum KBM, pada hari Selasa, pembiasaan literasi. Adapun hari Rabu dan Kamis, pembiasaan solat duha, doa bersama, dan gemak asmal husna. Dan hari Jumat, mereka mengikuti solat duha bersama, membaca surah yasin, tawasul, doa bersama, dan gemak asmal husna. Adapun hari Sabtu, pembiasaan senap kebugaran jasmani. Energi doa selalu hadir dari para peserta didik, masyarakat, wali murid, dan juga alumni yang telah berkiprah, nyasi langit musab tara. Dengan harapan, MTSN 9 Tasik Malaya, akan menghantarkan mereka, menjadi mundirul kaum, yang berkarakter harumkan alamater, demi agama di muka bumi ini. Ketika mereka mendambakan dunia, kami hadir, dan bahkan sorga, menyatu di satu MTSN 9 Tasik Malaya. Kau lah sorga yang damai, di tengah polemik yang ramai, sorga yang tenang, di tengah politik yang mengguncang, sorga yang indah, di tengah alam yang tertatah, sorga yang teduh, di tengah jiwa yang runtuh, sorga yang kokoh, di tengah nilai yang robo, dan sorga yang nyaman, di tengah hidup yang tidak aman. Ya Rabb, energi doa kami, merindukan cahaya hidayahmu, dan atmosfer karomah waliullah. Semoga lembaga pendidikan Islam ini, dikelilingi para malaikatmu, hafad humul malaika. Masya Allah, hadha min fadli rabbi. MTSN 9 Tasik Malaya, tingkatkan kualitas pendidikan, menuju madrasah hebat, bermartabat.